Pusaka-pusaka Keraton Demak dipindah ke Pajang ketika Jakat Tingkir menjadi Sultan Pajang berjuluk Adi Wijaya. Bukan merupakan hal aneh bahwasannya dalam setiap peralihan kekuasaan, di samping mereka yang setuju pasti terdapat mereka yang menentang. Namun, melihat besarnya pihak yang setuju akan pengangkatan Sultan Pajang ini, menentang lalu bungkam dan mau tidak mau menyatakan persetujuan mereka juga, atau kalaupun masih ada hati menentang, perasaan ini hanya disimpan di dalam dada saja. Hanya Haria Penangsan seoranglah yang berani menyatakan penentangannya secara terus terang. Haria Penangsan di Jipang merasa amat penasaran dan tidak mau terima, malah ia mengumpat-umpat semua pamannya yang dianggapnya lemah. Apa itu Jakat Tingkir? Katanya marah-marah sambil membanting kaki. Seorang anak gunung, bocah desa dari Pegin yang mengungsi ke tingkir karena ayahnya dihukum mati sebab memberontak. Bocah desa yang tidak tahu akan tatak ramah, tidak ada setetespun darah bangsawan yang mengalir di dalam tubuhnya. Bocah gunung tak kenal budi setelah diberi hati oleh yang Prabu Trenggono lalu mulang sarak, murka, dan merampas hingga sana. Ini namanya diberi hati merogo rempelah mengaduk-aduk isi perut. Karena Pangeran Prawoto di Kalinyamat mendengar kata-kata ini, ia lalu menegur keponakannya, malah menyatakan bahwa kalau bukan Jakat Tingkir yang menjadi raja, tentu Pangeran Kalinyamat ini tidak mau menerima orang lain menggantikan kedudukan Sang Prabu di Demak. Ucapan Pangeran Kalinyamat ini diterima penuh dendam dan amarah oleh Harya Penangsang sehingga mulai saat itu, Harya Penangsang menganggap pamannya di Kalinyamat sebagai musuh dan perintang yang harus disingkirkan sebelum ia berusaha menjatuhkan Sultan Pajang. Dengan marah-marah Harya Penangsang mengadu kepada gurunya, Sunan Kudus. Malah di depan guru besar ini pun ia mengumpat-ngumpat Jakat Tingkir yang dimakinya sebagai bocah gunung nangnung yang merampas hak wenang keturunan Sultan Demak. Sunan Kudus berkata sambil tersenyum sabar. Kuluk, Harya Penangsang. Jangan kau berkata begitu terhadap Sultan Pajang. Apa kesalahan Sultan Pajang? Menurut pendapatku, memang dia seorang yang cakep dan sudah patut menjadi Sultan di Pajang. Jangan kau bilang bahwa dia tidak berdarah bangsawan. Karena sesungguhnya apa arti darah bangsawan, menilai seorang bukanlah dari keturunannya, melainkan dari perbuatannya. Biarpun dia keturunan Sudera, kalau dia itu selalu mengambil jalan keutamaan dan tidak menyeleweng daripada kebajikan Satria, maka dia itulah seorang mulia. Sebaliknya seribu kali dia itu keturunan Satria maupun Brahmana atau keturunan Raja, kalau perbuatannya itu menyeleweng daripada kebenaran dan kebajikan, dia adalah seorang Hinadina. Haria penangsang memelototkan matanya. Memang wataknya keras dan dia tidak biasa bermuka-muka. Akan tetapi, bantahnya dengan kening berkerut. Sudah menjadi adat kebiasaan semenjak nenek moyang kita dahulu kala, seorang pengganti Raja haruslah keturunan Raja itu. Kalau yang menggantikan itu orang biasa, bukankah itu berarti pemberontakan namanya? Maaf kalau saya terpaksa berbicara keras, Eyang Kiai, hati saya panas bukan main melihat jaka tingkir merampas kedudukan yang sebetulnya menjadi hak putra-putra Eyang Prabu, atau setidaknya saya sendiri jauh lebih pantas menjadi Raja daripada si bocah gunung itu. Dalam hal apa saja kala oleh dia, boleh diadu, apa saja? Kalau perlu saya berani dihadapkan dengan dia di Medan Laga. Sunan Kudus adalah seorang yang sudah dalam ilmunya, maka orang tua ini dengan sabar hanya tersenyum lalu berkata, Anggir, haria penangsang jangan menuruti darah muda yang panas dan nafsu amarah. Ingatlah bahwa sebetulnya amat tidak adil kalau menganggap Sultan Pajang itu bukan keturunan Raja. Bahkan kau pun sudah tahu bahwa dia itu sebetulnya masih ada hubungan darah dengan kau sendiri, Anggir. Kau adalah keturunan Sultan Trenggono, putra Sultan Demak, yaitu Raden Patah. Dan kau tahu bahwa yang besar Muraden Patah itu putra Sang Prabu Brawijaya dengan putra Cina. Sedangkan Sultan Pajang yang sekarang ini jaka tingkir adalah keturunan Adipati Andaya Ningrat di Peging, yaitu putra Mantu Sang Prabu Brawijaya yang sulung. Nah kalau diteliti, memang kau masih sedarah dengan jaka tingkir, Anggir. Maka tak perlulah diperdalam permusuhan antara keluarga sendiri, tidak baik. Namun haria penangsang tidak mudah dihibur, malah setibanya di rumah sendiri di Jipang. Ia lalu memanggil seorang kepercayaannya yang bernama Rangkut, mencabut keris pusakanya si setan Kober sambil memberi perintah. He Rangkut! Kau pergilah ke Kalinyamat dan bunuhlah pangeran Kalinyamat dengan keris pusakaku ini. Kalau kau pulang dengan gagal, nyawamu menjadi penggantinya. Dan akibat dari perintah haria penangsang yang keras hati itu sudah dituturkan di bagian terdepan dari cerita ini. Sang Pangeran Kalinyamat tak dapat menyelamatkan diri dari maut yang berada di ujung keris setan Kober. Seperti diceritakan di bagian depan, Rangkut sendiri menebus hasil tugasnya itu dengan luka hebat di dalam dada. Sambil berlari-lari setengah merangkak ia berhasil mendapatkan kudanya yang diikat di luar pintu gerbang, lalu meloncat ke atas punggung kuda menjerembap di punggung kuda. Ia berhasil merangkak menghadap sampai ke depan haria penangsang yang pada waktu itu tengah sarapan. Melihat datangnya Rangkut dengan keris setan Kober berlumuran darah, haria penangsang tertawa bergelak sambil mengambil kembali keris pusakanya. Ia tidak perdulian keadaan Rangkut yang pucat dan terengah-engah. Hahaha, agaknya berhasil tugasmu, Rangkut yang gagah. Ceritakanlah, kata haria penangsang dengan wajah berseri mulut tersenyum, mata berkilat dan mengelus kumis dengan tangan kiri dan berkali-kali memandangi keris pusaka setan Kober di tangan kanannya. Rangkut berusaha menyembah dengan susah payah sambil meringis, lalu dikerahkan tenaganya untuk bicara. Suh sudah tewas di tangan hamba. Pangeran kali nyamat, Gusti. Tapi, tapi, hamba sendiri, aduh, pukulannya ampuh sekali. Rangkut tak kuat menahan lagi, roboh terguling, berkelejotan sebentar lalu terdiam dan nyawanya berpisah dari raganya. Haria penangsang masih tertawa-tawa, lalu memanggil punggawanya dan disuruh membawa keluar dan mengurus jenazah Rangkut. Kemudian ia melanjutkan sarapan, memasukkan keris pusaka setan Kober ke dalam warangkanya sambil tertawa-tawa. Hahaha, paman pangeran kali nyamat. Dimanakah kau sekarang? Apakah kau sudah menjadi raja? Haha, paling-paling kau menjadi raja di neraka. Itulah bagian orang tua yang tidak tahu diri, tidak mau membantu aku keponakan sendiri, malah membela jaka tingkir si bocah dusun. Sementara itu di kali nyamat, hujan air mata mengantar kematian dan pemakaman pangeran kali nyamat. Nimas Ratu Kalinyamat merasa hancur hatinya, penuh kedukaan dan dendam. Setelah selesai mengurus pemakaman suaminya, Ratu Kalinyamat lalu berangkat ke Kudus untuk melaporkan perbuatan keji yang dilakukan oleh Haria Jipang kepada suaminya. Ia hendak menuntut keadilan dan mengadu kepada Sunan Kudus yang selain termasuk tokoh besar dari kalangan tua, juga ia tahu mempunyai pengaruh besar terhadap Haria Panangsang yang menjadi muridnya. Sambil bercucuran air mata Ratu Kalinyamat menghadap Sunan Kudus yang menerima kedatangannya dengan heran. Anakku Nimas Ratu, apakah sebabnya kau datang ke sini dalam keadaan begini, hentikan tangismu, duduk baik-baik dan ceritakan kepadaku apa maksud kedatanganmu. Setelah dapat menenangkan hatinya, Ratu Kalinyamat lalu menceritakan tentang perbuatan Haria Panangsang di Jipang yang telah menyuruh orang melakukan pembunuhan terhadap suaminya. Apa dosa suami saya sehingga harus mengalami kematian di tangan si Haria Panangsang yang kejam, mempunyai kesalahan apakah suami saya terhadap pangeran, Paman Sunan? Saya sudah bersumpah akan membalas dendam ini terhadap si Panangsang. Karena itulah, duhai Paman Sunan, saya datang menghadap ke sini untuk mohon pengadilan dari Paman, agar supaya Paman Sudi menghukum dan membalaskan dendam ini.